Salat Sebahagian kaum muslimin beranggapan bahwa salat itu merupakan beban, belenggu yang mengikat mereka. Tapi mereka-mereka yang benar-benar memahami makna salat. Mereka-mereka yang mengenal Allah dan betul-betul memahami akan berat cobaan dan tangan-tangan dalam kehidupan dunia. Mereka benar-benar memahami bahwa salat bukan beban, bukan belenggu, tapi merupakan karunia Allah yang tak terhingga. Melalui salat dia dapat langsung berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mencurahkan isi hati, mencurahkan keluh kesahnya, begitu juga menyampaikan dan mengungkapkan harapan dan dambaannya kepada Allah. Bahwa sayang orang tidak menyadari salat yang begitu. Bila diresapi, dihayati dengan bacaannya, dengan gerakannya, mengungkapkan kadalul kita, kerendahan kita dihadapan Allah. Mengungkapkan juga kepatuhan, ketundukannya, kemudian diiringi dengan sikap dan perbuatan kita. Kita akan betul-betul masuk ke dalam dekapan rahmat Allah. Kita akan masuk dalam naungan dan perlindungan. Allah yang akan menghadapi syaitan muakil lagi. Oleh karena itu, mari ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, kita perbaiki syarat kita dengan sebaik-baiknya. Kita jaga juga rukun, syarat, dengan penuh kehusuat.